Halo gengs, gue Imam dan hari ini gue mau bahas lagi tentang kaliper 4 piston yang pernah gue pasang di proyekan ini kenapa gue mau bahas lagi tentang si kaliper ini karena beberapa dari kalian itu ada yang nge-DM masih bingung atau gak tau cara pasang si kaliper 4 piston ini biar gak mentok terutama di Ninja RR yang udah ganti velg contohnya di video ini itu gue pake RCB nah mungkin karena gue buatnya itu ada 2 video ya ada yang versi disc standar 290 dan disc 320 seperti ini yang sekarang terpasang jadi mungkin ada misinformasi dari video gue itu yang 2 itu makanya kalian itu masih bingung dan disini gue bakalan coba buat dalam 1 video penjelasannya biar lebih ringkas aja biar gak ada lagi yang salah paham tentang proses masangan kaliper 4 piston di proyekan Ninja jadi kita bakalan mulai dulu dari disc standar nah untuk disc standar kalau kalian mau pasang kaliper 4 piston itu yang diakalin itu adalah di bagian discnya discnya itu kita ganjel di bagian belakang masing-masing satu ring dan gue rekomen untuk si bautnya ini diganti yang stainless karena kalau enggak diganti itu masih pakai bawaan itu bakalan nyangkut di bagian bracketnya contohnya seperti ini ini punya gua dulu enggak diganti itu bakalan mentok di bagian sisi dalam bracket Nishin Samurai ini bracket bawaannya ukuran 290 nah nah kalau udah diganti itu kan si kalipernya itu bakalan geser keluar karena si discnya itu udah kita ganjel ring masing-masing satu di bagian belakang jadi itu enggak bakalan mentok lagi di velg aftermarket jadi sesimpel itu untuk disc 290 nah yang kedua untuk disc 320 itu beda lagi jadi si discnya ini enggak diganjel ya ini gue liatin dulu di bagian belakang nah ini di bagian belakang itu udah enggak diganjel ring tapi ternyata beberapa dari kalian itu masih ada yang ganjel untuk si disc 320 padahal ini enggak perlu diganjel kenapa enggak perlu diganjel soalnya di bagian palang RCB ini tuh kan semakin ke atas semakin kecil ya nah untuk disc 320 karena dia lebih besar posisi kalipernya itu kan semakin mundur jadi posisinya itu bakalan makin naik disini jadi ada gap lebih antara velg dan kaliper makanya gue bilang untuk discnya itu langsung dipasang aja enggak perlu diganjel kita ngakalinya dimana karena dulu gue beli kaliper ini tuh bracketnya bracket standar seperti ini itu kalian tinggal beli bracket custom besi seperti ini nah yang diakalin itu di bagian sini ini dikasih ring 1 dan sini dikasih 1 juga biar si kalipernya tuh geser dikit keluar dan udah enggak mentok problemnya udah selesai untuk di disc 320 sesimpel itu juga untuk proses pemasangan Nishin Samurai ini 4 piston di disc 320 problem selanjutnya ketika Nishin Samurai ngeluarin bracket baru yaitu bracket 320 untuk Ninja RR ya itu mungkin karena kalian nonton video gua untuk disc 320 itu harus pakai bracket custom nah sementara waktu gua buat videonya itu si Nishin Samurai ini tuh belum ada yang jual untuk bracket 320 bawaan langsung dari Nishin nah disini kebetulan ada yang jual untuk bracket 320 nya itu contohnya seperti ini ini di belakangnya itu ada kode D320 4 piston ternyata beberapa dari kalian itu ada yang belum tahu kalau bracket ini tuh ternyata udah PNP ke disc 320 jadi kalau kalian beli Nishin Samurai yang bracket bawaannya itu udah 320 seperti ini itu kalian enggak perlu lagi untuk beli bracket custom seperti ini itu Sorry ya gua minta maaf mungkin karena nonton video gua itu jadi kalian ikutan beli bracket custom ini padahal sini-sini itu udah dapat yang 320 seperti ini itu beda karena gua dulu itu dapatnya yang 290 makanya harus pakai bracket 320 custom seperti ini dan itu posisinya karena emang belum ada orang yang jual belum ada seller yang jual Nishin Samurai itu dengan bracket 320 nah sekarang misalnya udah ngeluarin contohnya itu seperti ini kalian itu enggak perlu beli bracket seperti ini lagi ya biar enggak ada lagi yang buang-buang duit untuk bracket custom terus untuk si bracket 320 ini 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 tuh juga enggak bakalan diakal-akalin lagi diganjel ring ini kan karena rata aja ya ini rata posisinya makanya di harus diganjel biar kalipernya geser dikit nah untuk si bracket Nishin Samurai ini tuh udah ini ya di bagian sini itu lebih tebal ya di bagian samping sini makanya posisinya itu bakalan langsung presisi posisi si kaliper itu bakal geser keluar jadi enggak ada lagi yang di akal-akal ini itu tinggal dipasang aja PNP makin simpel lah untuk pemasangan di setiga 20 di Ninja RR jadi yang pengen gua bahas itu itu aja karena masih ada beberapa orang yang belum mengerti dan salah paham dengan dua video gua sebelumnya so biar videonya enggak kepanjangan gua bakalan langsung aja pasang si bracket 320 ini ke proyekan Ninja ini Hai 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 selamat menikmati 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 semoga video kali ini mudah kalian pahami dan seperti biasa kalau kalian suka dengan video seperti ini boleh kasih like dan subscribe thank you yang udah nonton bye